Tapi disini ternyata dia bareng seseorang, my friend and I, jadinya gimana? Halo everyone, welcome back to our YouTube channel, Bahas Aku Inggris, special channel for studying English. So today, di video kali ini, guys, kita mau mengadakan quiz simple present tense. Nah, kita kan udah sempet bahas 4 tenses sebelumnya. Ada simple present, ada present continuous, ada present perfect, dan juga present perfect continuous. Dan di video kali ini, kita bakal mengadakan quiz yang terdiri dari 10 nomor soal, dan teman-teman bisa menjawab juga membahas soal tersebut. Oke, langsung aja, gak usah lama-lama. Tapi, ingat ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan drop question kalian di kolom komentar. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan quiz dan menjawab quiz, don't forget to click like, comment, and subscribe, and the notification below, because we will give you more video. So, happy starting, and let's enjoy the video. Oke, halo teman-teman bahasaku inggris semuanya, yang ada di luar sana, yang ada di rumah, di sekolah, dan di tempat yang lainnya. Hari ini, kita mau mengadakan quiz simple present. Di sini, Miss sudah menyiapkan 5 nomor soal terlebih dahulu yang akan teman-teman jawab dan Miss bantu dari sini bersama-sama. Oke, so, prepare dulu materi-materi simple present-nya sambil dibuka-buka, sambil dilihat-lihat, sambil melatih, dan memahami seberapa paham kita sih tentang simple present itu. Oke. So, bisa dimulai ya. Nah, oke, kita bakal bahas mulai dari nomor 1. Di sini, soal nomor 1 adalah she blank English. She blank English. Nah, teman-teman mempunyai 2 opsi jawaban, atau 2 pilihan jawaban. Di sini, jawaban yang pertama ada speak. Speak. Jawaban yang kedua ada speaks. Speak. Beda ya. Yang pertama tanpa S, yang kedua dengan akhiran S. Sekarang, teman-teman lihat lagi soalnya. She blank English. Oke, Miss memberi waktu kepada teman-teman semuanya sebanyak 5 detik untuk menjawab apakah benar atau salah. Oke, mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Keep your answer. Oke, disimpan dulu jawabannya. Miss mau memberikan jawaban Miss. Oke. Jadi, jawabannya antara speak dan speaks adalah... Jawabannya adalah speaks dengan tambahan S di belakang. So... Nomor 1, kalimatnya berbunyi... She speaks English. She speaks English. She speaks English. Oke, sekarang teman-teman boleh bertanya. Mungkin pertanyaan yang pertama itu adalah, kenapa jawabannya speaks, kenapa bukan speak? Oke, kita bahas. Untuk menentukan kata kerja, teman-teman bisa melihat subjeknya. Nah, lihat dulu tipe kalimatnya positif, negatif, atau introgatif. Betul, positif. Kalimat positif berarti kemungkinannya akan ada dua macam kata kerja. Yang satu tidak dengan S, yang satu dengan S. Nah, bagaimana menentukan kata kerja tersebut? Dengan melihat subjeknya. Oke, disini subjeknya itu adalah she, teman-teman. Subjeknya adalah she. She itu temannya apa saja? Temannya ada she, he, it, dan subjek tunggal atau singular lainnya. Ya, ketika subjeknya itu berupa she, he, it, dan subjek tunggal atau singular lainnya, maka kata kerjanya harus ditambahkan S. Nah, sisa subjeknya apa saja? Ada I, you, they, we, dan subjek plural atau subjek jamak lainnya, berarti dia yang tidak ketambahan S. Oke, gampang ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor dua. I blank my book on the table. Nah, disini ada dua pilihan. Ada put, ada puts. Ada put without S, ada puts with S. Kira-kira teman-teman akan menjawab yang mana? Kita hitung dari sekarang. Five, four, three, two, one. Oke, so jawabannya ada di? Ya, benar. Jawabannya ada di put. Kenapa jawabannya ada di put? Karena subjeknya I. Jika subjeknya I, maka kata kerjanya tidak perlu ketambahan S. Betul. Kita lanjut, nomor tiga. Mr. Tom blank as an assignment. Mr. Tom blank as an assignment. Nah, disini jawabannya ada dua lagi. Ada gives, ada give. Ada gives, ada give. Gives with S, give without S. Nah, kira-kira teman-teman akan menjawab yang mana? Gives atau give. Misulang sekali lagi. Mr. Tom blank as an assignment. Perhatikan pola kalimatnya. Pola kalimat apakah ini? Betul. Pola kalimat positif. Oke, udah dilihat lagi rumusnya. Oke, kita jawab. Waktunya 5 detik dari sekarang. Five, four, three, two, one. Oke, keep jawaban teman-teman di sana. Jawabannya adalah betul sekali. Gives. Kenapa jawabannya Gives, teman-teman? Ya, karena subjeknya ini Mr. Tom. Ada berapa orang di sini? Satu. Hanya Mr. Tom saja. Kalau satu itu kan berarti Tung. Gal, single, ler. Berarti kata kerjanya harus ketambahan S atau ES. Baik, mudah ya. Sekarang kita masuk ke nomor empat. You blank join the class. You blank join the class. Ada dua opsi jawaban. Doesn't dan don't. Doesn't dan don't. Kira-kira teman-teman akan menjawab yang mana? Oke, sebelum menjawab, lihat dulu pola kalimatnya. Pola kalimat apakah ini? Dari mana teman-teman bisa menentukan? Dari jawaban yang miskasih, betul. Di sini ada doesn't dan don't. Mereka ini adalah akseleri yang bentuknya negatif. Betul sekali. Berarti kalimat ini adalah kalimat yang berpola negatif. So, akseleri apakah yang cocok untuk menemani you di sini? Oke. Sudah siap? Waktunya lima detik dari sekarang. Five, four, three, two, one. Oke, keep your answer. Jawabannya adalah doesn't, don't. You doesn't, you don't. Oke, jawabannya adalah don't. Benar, teman-teman. Oke, buat yang benar, selamat. Buat yang belum benar, coba lagi. Masih ada lima nomor lagi nanti. Ini kita selesaikan dulu ya. Oke, yang terakhir ada... My friend and I blank come to her party. My friend and I blank come to her party. Kira-kira jawabannya itu adalah I'm so sorry. Mungkin miss di sini ya, teman-teman. Oke, kira-kira jawabannya apa? Ada don't, ada doesn't. Don't, doesn't. Oke, ini bentuk kalimatnya masih sama, yaitu kalimat pola nega, negatif. Sekarang lihat subjeknya, teman-teman. Lihat baik-baik subjeknya. Ada my friend. My, my friend. My friend itu satu apa dua sih? Betul, my friend itu satu. Kalau banyak, itu my, my friends. Ada S-nya di belakang ya. Tapi di sini ternyata dia bareng seseorang. My friend and I. Jadinya gimana? Aku dan temanku. Berapa orang di sini? Ada dua orang. Berarti kalau ada dua orang, dia ini tunggal apa jamak? Betul, jamak. Berarti dia ini masuk ke? Berarti auxilur yang tepat adalah? Oke, lima detik dari sekarang. Five, four, three, two, one. My friend and I, doesn't. My friend and I, don't. Oke, jawaban yang benar adalah? Don't. Ya, teman-teman bisa menjawab don't karena subjeknya itu jamak. Oke, oh I'm so sorry. Miss lupa nulis di sini. Oke, tadi I put. Mr. Tom gives. You, don't. My friend and I, don't. Oke, teman-teman. Ini dia lima nomor pertama. Quiz simple present. Oke, sekarang lima soal terakhir buat teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman jawab di kolom komentar langsung ya. Oke, di sini Miss sudah menyiapkan lima soal yang udah tersusun dalam satu kalimat. Tapi di sini itu ada satu kata yang Miss garis bawahi dengan spidol merah. Nah, tugas teman-teman adalah menganalisa atau menganalisis apakah kata itu sudah benar atau kata itu harus diganti. Nah, kalau kalimatnya benar, kalian bisa bilang number six, true. Number seven, true. Eight, true. Nine, true. Tapi kalau salah, silakan tulis six, false, dalam kurung jawaban yang benarnya. Oke, number six. Mrs. Rihanna, don't attend the concert. Mrs. Rihanna, don't attend the concert. Oke, number seven. Number seven, we eat an apple every day. We eat an apple every day. Does I go to school every Monday? Does I go to school every Monday? Number nine, our president have a lot of jobs. Our president have a lot of jobs. Number ten, the last. He want to send you a message. He want to send you a message. Oke, nah ini aja teman-teman lima soal terakhir yang harus teman-teman jawab di kolom komentar. Oke guys, itu aja untuk quiz kita kali ini. Next quiz, kita punya present continuous. So, stay tune terus. Kita di Bahasa Ku Inggris. See you in the next occasion. Still with me, Miss Jijah. Bye guys. Thank you for today. Bye guys. 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 Terima kasih.